Jutsu adalah sebuah teknik yang digunakan oleh seorang ninja dalam pertarungan. Terdapat berbagai macam jenis Jutsu yang ada di dunia Shinobi, yaitu seperti Taijutsu, Kenjutsu, Genjutsu, hingga Ninjutsu. Taijutsu adalah teknik bertarung menggunakan tangan kosong, Kenjutsu adalah teknik bertarung menggunakan senjata, Genjutsu adalah teknik ilusi yang membuat lawannya terkena hipnotis, dan Ninjutsu adalah teknik untuk mengeluarkan sebuah teknik unik menggunakan cakra penggunanya. Dan dari berbagai macam Jutsu tersebut, terdapat juga berbagai tingkat kekuatannya mulai dari terlemah hingga terkuat. Dan untuk memiliki Jutsu yang kuat, maka penggunanya harus memiliki kekuatan fisik, cakra, senjata, atau teknik mata yang kuat juga. Yang dimana dengan kekuatannya, penggunanya dapat dikatakan sebagai Dewa Shinobi di dunia Shinobi. Nah, ngomong-ngomong mengenai Jutsu terkuat, di video kali ini Boruto Flash akan membahas tentang beberapa Jutsu terkuat yang ada di dunia Shinobi. Dan beberapa Jutsu terkuat tersebut, dipelajari oleh Naruto, sehingga membuat Naruto menjadi ninja yang sangat hebat, dan mendapat julukan sebagai Dewa Shinobi. Dan Jutsu terkuat apa saja kah yang dimaksud? Bagi yang sudah penasaran oleh karena itu, langsung saja mari kita simak pembahasan berikut ini. Di nomor pertama, Rikudo Chibaku Tensei Rikudo Chibaku Tensei adalah teknik penyegelan terkuat yang ada di dunia Shinobi. Yang dimana Rikudo Chibaku Tensei hanya bisa digunakan oleh orang yang membangkitkan kekuatan Rikudo Senin. Dengan mengkombinasi cakra Rikudo Yin dan cakra Rikudo Yang. Untuk mendapatkan kekuatan Rikudo Senin, caranya bisa menjadi Jinchuriki dari Jubi atau Rikudo Senin alias Hagoromo Otsutsuki yang memberikan kekuatannya. Dalam anime Naruto, Rikudo Chibaku Tensei sudah dua kali digunakan untuk menyegel orang yang sama, yaitu Kaguya. Seperti yang kita ketahui, Kaguya sangatlah kuat dan sulit untuk dikalahkan apalagi dibunuh. Serta hanya teknik penyegelan setingkat Rikudo Chibaku Tensei saja yang dapat menyegel Kaguya. Sebab ketika teknik ini berhasil menyegel Kaguya, maka mata Rinne Saringen Kaguya yaitu teknik mata yang membuat Kaguya sangat kuat juga ikut tersegel. Sehingga Kaguya tidak bisa melakukan apa-apa lagi ketika kekuatannya sudah disegel. Dan orang yang menggunakan Rikudo Chibaku Tensei tersebut, yaitu adalah Hagoromo dan Hamura. Serta ketika perang dunia Shinobi keempat, Naruto dan Sasuke mewarisi kekuatan Rikudo tersebut. Di nomor kedua, Mugen Tsukoyomi. Mugen Tsukoyomi adalah teknik genjutsu terkuat yang ada di dunia Shinobi. Yang di mana Mugen Tsukoyomi dapat menggenjutsu seluruh makhluk hidup di suatu planet. Namun, terdapat beberapa makhluk hidup yang kebal terhadap teknik ini. Selain itu, Mugen Tsukoyomi hanya bisa diaktifkan oleh orang yang memiliki teknik mata Rinne Saringen. Untuk mendapatkan teknik mata Rinne Saringen, orang tersebut harus memakan buah chakra atau menjadi Jinchuriki dari Jubi. Cara mengaktifkan Mugen Tsukoyomi adalah pengguna mata Rinne Saringen mengarahkan matanya tersebut ke arah bulan dan kemudian mulai mengaktifkannya. Bulan tersebut akan berubah seperti Rinne Saringen dan mulai menyinari seluruh planet dan memulai genjutsunya. Mata orang-orang yang terkena genjutsu akan berubah menjadi mata Rinnegan dan kemudian mereka akan dililit oleh akar pohon dewa. Untuk melepas genjutsu Mugen Tsukoyomi, yaitu dengan cara pengguna Rinne Saringen itu sendiri melepaskannya atau seseorang yang memiliki teknik mata Rinnegan dan chakra sembilan biju atau chakra Jubi yang bisa melakukannya. Dalam Perang Dunia Shinobi keempat, setelah Naruto dan Sasuke mengalahkan Kaguya dan bertarung di lembah kematian, Naruto dan Sasuke menyatukan kekuatan mereka untuk melepas genjutsu Mugen Tsukoyomi ini dan akhirnya menyelamatkan dunia Shinobi. Di nomor ketiga, Tomogoro Shino Haikotsu Tomogoro Shino Haikotsu adalah jutsu terkuat yang sangat mematikan, yang dimana siapapun yang terkena teknik ini, maka dapat dipastikan seribu persen meninggoy. Dikarenakan teknik ini mengenai tubuh korbannya, maka tubuh korban tersebut akan mulai perlahan-lahan berubah menjadi debu hingga tak tersisa. Teknik ini adalah teknik yang dimiliki oleh Kaguya. Kaguya akan mengeraskan tulang di tubuhnya, kemudian mengeluarkannya dari telapak tangan atau punggungnya. Kemudian, menggunakannya sebagai peluru untuk menyerang, atau menjadikannya sebagai duri untuk melindungi tubuhnya. Dalam pertarungan Naruto dan timnya melawan Kaguya, kita sudah diperlihatkan betapa mematikannya teknik ini. Bahkan teknik ini berhasil merenggut nyawa Obito, dikarenakan Obito berusaha untuk melindungi Naruto. Di nomor keempat, Baryon Mode Baryon Mode adalah salah satu teknik terkuat yang dimiliki oleh Kurama. Teknik ini membuat Jin Churikinya berubah ke dalam wujud Baryon Mode, dan meningkatkan kekuatan fisik, sensor, dan jutsu penggunanya. Namun, kelemahan dalam menggunakan Baryon Mode adalah energi kehidupan Jin Churikinya, dan Kurama akan digunakan sebagai bahan bakarnya. Jika Baryon Mode digunakan melampaui batas, maka energi kehidupan Kurama akan habis, dan membuatnya lenyap tak tersisa. Dan hal ini sudah dibuktikan ketika Naruto menggunakan Baryon Mode untuk melawan Isshiki. Yang dimana pada akhirnya, karena Naruto menggunakan Baryon Mode melampaui batas untuk mencoba mengalahkan Isshiki, maka energi kehidupan Kurama habis tak tersisa, dan menyebabkan Kurama akhirnya lenyap. Di nomor kelima, Ceramah Nojutsu Ceramah Nojutsu adalah teknik terkuat yang Naruto miliki selama ia masih menjadi pemeran utama dalam anime Naruto dan Naruto Shibuden. Yang dimana hampir semua lawan yang Naruto hadapi, berhasil ia kalahkan menggunakan Ceramah terkuatnya. Sebut saja seperti Nagato dan Obito. Setelah Naruto melakukan Ceramah yang sangat mencerahkan hati, mereka langsung bertobat dan menjadi orang yang sangat baik, bahkan rela mati demi menebus dosa-dosanya. Sayangnya dalam anime Boruto ini, Ceramah Nojutsu Naruto sudah tidak terlalu manjur lagi untuk lawannya, sebab musuh-musuh yang ada di anime Boruto sangat agresif dan keras kepala sehingga kalimat Naruto tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalam hati lawan-lawannya. Namun, meskipun begitu, ketika Naruto masih menjadi pemeran utama dan berjaya, Ceramah Nojutsu adalah teknik pamungkas yang sangat mencerahkan hati yang hanya bisa digunakan oleh Naruto seorang saja, dan berhasil membuat banyak orang bertobat dan mengambil jalan yang benar. Kesimpulannya, dalam dunia Shinobi, sebenarnya masih banyak jutsu-jutsu yang sangat kuat, namun di video kali ini Boruto Flash hanya merangkum beberapa kekuatan terkuat yang menurut Boruto Flash itu adalah jutsu yang sangat kuat, dan beberapa jutsu yang telah dibahas tadi adalah jutsu-jutsu yang Naruto pelajari dan pernah digunakannya. Jadi, itulah tadi beberapa jutsu terkuat yang ada di dunia Shinobi, dan beberapa jutsunya telah dipelajari oleh Naruto. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!